selamat menikmati dari Merangin Today ya jadi disini dikasih judul waduh mencuat isu penerimaan P3K di Bandrol dengan harga 50 juta rupiah isu tak sedap kembali menghantam dinas pendidikan Kabupaten Merangin betapa tidak isu penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K di lingkup dinas pendidikan Kabupaten Merangin di Bandrol hingga 50 juta rupiah hal tersebut diungkapkan oleh salah satu honorer guru kontrak yang terjaring pada seleksi penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K kami diminta uang sebesar 50 juta rupiah oleh Oknum Kepala Sekolah kalau ingin lulus kalau kamu ingin lulus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K kamu harus membayar 50 juta rupiah ungkap Kepala Sekolah siapa Kepala Sekolahnya nih ya Oknum Kepala Sekolah tersebut juga menjelaskan uang 50 juta rupiah itu untuk membayar gaji selama satu tahun supaya kamu bisa lulus dan diterima sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K saya hanya menyampaikan pesan dari Korwil SKM karena dana tersebut akan dibagikan kepada Dinas Pendidikan BKPSDMD Kabupaten Merangin dan Panitia dana tersebut akan dibagikan kepada Dinas Pendidikan BKPSDMD Kabupaten Merangin dan Panitia ungkap Kepala Sekolah namun pernyataan Kepala Sekolah tersebut dibantah oleh Korwil atau SKM bahwa dirinya tidak pernah memerintahkan Kepala Sekolah untuk mengambil kepada peserta yang lulus seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K saya tidak pernah memerintahkan kepada Kepala Sekolah untuk mengambil uang kepada peserta yang lulus seleksi P3K demi Allah mungkin Oknong Kepala Sekolah tersebut jual-jual nama saya ungkap Korwil SKM SKM juga menjelaskan memang saya termasuk salah satu tim penilaian namun kalau meminta uang demi Allah saya tidak pernah melakukan itu namun kalau nantinya peserta tersebut sudah lulus mereka memberi uang ucapan terima kasih itu kan lain cerita saya memang termasuk tim penilaian seleksi namun saya tidak pernah meminta uang apalagi memerintahkan Kepala Sekolah kan yang menentukan kelulusan itu di pusat namun kalau mereka sudah lulus mereka mau memberikan ucapan terima kasih itu kan lain cerita ungkap Korwil SKM terkait isu tersebut belum ada keterangan resmi dari pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Merangin dan BKPS DMD Kabupaten Merangin terkait penguatan 50 juta kalau mau lulus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K wah 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 ramai lagi nih kawan ini saling lempar ini ya antara ekor Wil SKM dengan Kepala Sekolah saya tidak tahu siapa nama Kepala Sekolahnya yang jelas ini ya viral di Mersos disini saya hanya mengingatkan kepada sahabat-sahabatku semuanya bahwa jangan sekali-sekali mengutip uang-uang seperti itu dan ini seharusnya pemerintah segera turun tangan ya khususnya di daerah bupati harus turun tangan DPRD harus turun tangan bahkan aparat disana prahukum harus turun tangan menyelesaikan ini ingatlah ya kita semua yang pernah bersekolah pasti diajari oleh guru oleh seorang guru dan beberapa guru guru ini adalah disebut sebagai pahlawan tanpa tanda jasa ini guru ya termasuk honorer jadi kalau mereka semua ini dipersulit ya kita harus interpeksi diri semua pejabat di negeri ini mulai paling atas mulai presiden ya di TNI, Polri dan seluruh yang pernah menjadi pejabat-pejabat di negeri ini semua itu karena adanya guru tapi kenapa hal seperti ini ada permainan seperti ini di wilayah tersebut saya tidak tahu apakah ini hanya berada di wilayah merangin atau mungkin seluruh Indonesia berlaku yang seperti ini harus dipiralkan ya biar tidak terulang tidak terjadi lagi ini ngeri kalau semua 50 juta 50 juta itu kan pasti dia tidak punya uang itu orang yang dimintai 50 juta kalau pun ada ya jual sawah kalau punya sawah ya mungkin jual ternak kalau punya ternak yang gak punya apa-apa mungkin ngutang ke tetangga atau ngutang keuang ini mengerikan ini mengerikan kalau hal-hal yang seperti ini dibiarkan ya ini seharusnya aparat hukum harus turun melihat ini termasuk korwil SKM kalau merasa tidak meminta dan memberitakan kepala sekolah cek itu kepala sekolahnya cek jangan sampai kepala sekolah oknum ini yang bermain mengatasnamakan kepala dinas pendidikan lah korwil lah kan rusak semua yang begini-begini bagaimana mau maju di pendidikan kita kalau seperti ini terus-menerus harus ada fee harus ini namanya suap menyugok menyugok ya kalau yang dibilang korwil tadi kalau terkecali dia lulus kemudian dia mau ngasih uang ucapan terima kasih itu beda lah beda itu lain lah ya karena mungkin itu adalah yang begitu-begitu tapi kalau yang lulus dimintain langsung 50 juta dengan alasan dibagi kesana kesini kesana kesini ini penyakit ini penyakit harus diberantas yang berarti-berarti harus diberantas wahih sahabat kura indonesia piralkan kalau ada yang begini-begini ya hubungi saya kalau ada di daerah-daerah itu yang aneh-aneh piralkan eh serahkan ke saya kita piralkan sama-sama dan ini harus dicek kalau memang korwil SKM ini tidak merasa memerintahkan oknong kepala sekolah untuk meminta uang 50 juta ya terkait lulusnya P3K tadi maka oknong kepala sekolah ini harus diproses nah baru akan ketahuan apakah benar itu inisiatif daripada oknong kepala sekolah atau memang ada yang nyuruh ini harus dipertemukan maksud saya disini proses jangan langsung ke proses hukumnya tapi pertemukan dulu duduk sama-sama selesaikan dengan musawara mufakan siapa yang benar barulah ambil tindakan-tindakan yang lain ini kawan bagaimana menurut sahabatku bagikan hidupnya kawan selamat menikmati